Menyebut nama Allah, membaca nama Allah, itu dengan kolbu baru terasa. Baru pakai lisan. Makanya beberapa ulama kita zikir, ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Itu ngamalin surat Al-Muzamil itu. Nggak usah pakai dalil-dalil aneh, itu dalilnya. Imam Sha'arani telah nulis berkali-kali praktek beliau. Kalau kamu tidak faham, jangan ingkar. Sekali kamu ingkar, Haramallahu alaika, Allah rabu truq ilallah al-hadis. Talabul hadis. Salah satu jalan pintas menuju Allah adalah belajar hadis. Tak haramkan bagimu untuk merasakan itu. Tapi kita menggunakan hadis ini sesuai yang diturunkan Nabi SAW. Jika si kolbu itu tawaduk, maka rukuknya terasa nikmat. Maka Bapak surat Al-Muzamil itu kudut, tidak ada perasaan ingin keluar dari imam jika tidak berkudut. Perasaannya biasa saja. Bisa ikut kudut, bisa tidak. Tapi tidak ada perasaan ingin keluar dari imam. Imamnya ahli bida'ah. Nggak ada perasaan itu. Terbersih ada perkataan itu di kolbu, dia sudah rusak. Bagaimana mungkin, di dalam sholat kita buruk sangka, dan mengatakan seseorang itu buruk. Betapa buruknya rohani ini. Oleh karena itu kami, meskipun misalnya, diimami oleh seseorang yang tidak hafal Quran, bacaannya salah-salah, itu kita biarkan saja dulu. Nanti selesai sholat, kalau nggak ada orang baru kita kasih tahu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan dia jadi imam? Salah siapa kita nggak maju jadi imam? Gitu. Bapak surat Al-Makam Allah, satu kali guru kami wafat. Mawlana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi Al-Naqshabandi Ketika berwafat, itu hujan Masya Allah. Imam Az-Zahabi menyebutkan suatu perkataan dari seorang imam ahli hadis di abad ke-6 Hijriyah. Apa kata beliau? Ciri-ciri seseorang itu meninggal di Rahmati Allah, maka Allah kirim malaikat dalam bentuk awan. Fayugfarlahu maka diampuni kebaginya. Kalau guru saya ini bukan hanya awan. Itu hujan dari beliau sakalatul maut sampai esok pagi, sampai kemudian kita kuburkan, itu hujan nggak berhenti. Apa yang ajaib? Keluar dari rumah, itu rumah gadang. Turun dari rumah itu, ketika kita bawa keranda, itu hujan berhenti. kayak ada yang kendaliin. Masuk masjid, hujan drasri, dan itu sangat ajaib. Ketika selesai sholat, kita zikir, tahlil, segala macam, kami keluar, hujan berhenti. Tapi di saat ketika mau jadi imam, orang yang beliau angkat jadi wakilnya, itu seorang yang ummi. bacaan Qur'annya nggak bagus. Tiba-tiba ada seorang murid, yang dianggap telah durhaka oleh beliau, ingin tebar persona jadi imam. Pernah nggak ada yang nyuruh beliau. Awalnya mau, mau menarik dia untuk turun, tapi tiba-tiba beliau dapat ilham. Dari kolbunya sendiri yang bicara. Apa kata kolbunya? Hei, kamu tidak usah emosi. Yang menggerakkan dia ke depan siapa? Itu Allah. Bukan kamu. Bukan dia. Dipikir-pikir, wah saya juga nggak hafiz Qur'an. Ya sudah. Nah itu. Itu adabnya. Maka saya tidak pernah lagi marah waktu karena jengot saya nggak terlalu panjang, caranya saya kadang jengkrang, kadang tidak. Suatu kali di satu masjid, kita masuk. Semua jamaah sudah siap memperisilakan saya jadi imam. Karena saya usah di situ. Tiba-tiba dia nyelonong dari luar masjid, keluar, masuk. Dan kita lihat, wow penampilannya sangat perfect. Jalanannya jengkrang, jenggotnya panjang, pakai kopiah. Emang sangat perfect. Tapi nggak salam, nggak kalam. Ya sudah, akhirnya saya yang komat. Kenapa? Ingat kalimat yang tadi. Siapa yang menggerakkan dia? Allah. Karena seandainya dia jadi makmum, dia akan benci kepada saya. Dan salah satu imam yang yang Allah tidak ridhoi, jika makmumnya tidak ridho kepadanya, jika ridhoanya tidak berkaitan dengan syariat, tidak masalah. Tapi kalau berkaitan, itu bermasalah. Maka kita biarkan. Saya ikutin aja. Yang saya lihat bukan dia, tapi yang saya lihat adalah gerakan-gerakan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu Surah Mekan. Allah, kalau orang begitu, kira-kira kebencian keluar nggak dari kolbunya? Insya Allah keluar ya. Baik. Kembali ke yang tadi. Maka al-a'mal, amal itu masjidaruhal kalb. Tempat terbitnya adalah kalbu. Tapi dia butuh bukti. Maka di Quran disebut, ia'malu fasyarallahu'amakum. Beramallah kamu, maka Allah akan memperhatikan amalmu. Pertanyaannya, merasa diperhatikan Allah nggak tadi sholatnya? Berarti sholatnya belum ngamalin ayat ini. Coba, mulai hari ini, beramal itu karena ayat itu. Beramallah kamu, Allah akan pandang amalmu. Tapi apa yang Allah pandang? Maka ditaksis dengan hadis Nabi, sallallahu'alaihi wasallam, hadis Imam Muslim tadi, dan Imam Bukhari juga ada yang semakna, bahwa Allah memandang ke kolbumu. Jadi yang dipandang itu bukan ruku'nya, tapi, nah ini yang disebut, akhwal dalam ruku. Mesti ruku. Yang dipandang bukan sujudnya. Sehingga jidat kita, mulai sakit ketika sujud lama. Bapak kalau buka, kopiahnya mungkin ada itemnya. Bukan itu yang Allah lihat. Betul. Beruntung kalau yang punya itu. Nanti malaikat maut pun mikir-mikir, mau cabut, wah ini ahli tahajud ini kayaknya ya. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kalau bisa sembunyiin itu. Kenapa? Karena yang disebut, simahum fi wujuhim min asaris sujud, itu artinya, efek sujudnya itu terlihat di wajahnya. Apa efek sujud? Ketika orang sujud, dia lebih merendahkan wajahnya, otaknya yang doktor, otaknya, insinyur otaknya, yang serjana otaknya, yang hafiz otaknya, yang pintar itu, dia taruh di mana? Di bawah bokongnya. Di bawah tempat keluar, najis, najis semua. Maka orang-orang ini dihina orang, tidak akan marah. Kenapa? Dia sendiri telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Bukankah kita, Bapak Sof nomor dua, bukankah di belakangnya oleh orang yang Sof depan? Itu kita sudah biasa menghina diri. Tapi kenapa kemudian jika disinggung orang sedikit ngamuk? Ini yang tidak wajar di kolbu. Berarti belum sholah. Kolbunya belum sholah. Dalam kalimat ini, dikatakan, jadi keadaan fisik itu, selalu menerjemahkan keadaan kolbu. Jika kolbunya sedang tawaduk, dia pasti hukuk. Jika kolbunya sedang bersah diri, pasti dia mengatakan, La hawla wa la quwata illa billah. Jika kolbunya sedang menta'zim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan, Subhanallah. Subhanallah itu bukan mahasuci, itu terjemahan biasa. Subhanallah artinya, maha hebat engkau ya Allah. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu Nabi SAW, 13 tahun itu tidak diwajibkan sholat. Coba lihat. Berapa lama Rasulullah berda'wah? 13 tabah 11. 13 tahun tidak diwajib sholat kecuali sekali semalam. Surat Al-Muzzammil. Umil Layla. Bangunlah malam hari. Itu saja. Meskipun 3 tahun sebelum hijrah, beliau telah dapat kewajiban 5 raka'at, beliau belum wajib sholat. Kenapa? Karena Nabi yashtaghil bi'amril kalb. Nabi sibuk dengan perkara kalbu. Coba lihat ayat pertama turun. Ikhra. Bacalah. Surat Muzzammil. Wazkuris marabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Menyebut nama Allah. Membaca nama Allah. Itu dengan kalbu. Baru terasa. Baru pakai lisan. Makanya beberapa ulamak kita zikir. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allah itu ngamalin surat Al-Muzzammil itu. Nggak usah pakai dalil-dalil aneh. Itu dalilnya. Ini kan susah-susah debat. Nyari-nyari dalil. Karena ada ustadz yang mengatakan bid'ah zikir Allah. Allah. Kenapa? Zikir harus dengan kalimat yang jumlahnya kamilah. Jumlah mufidah. Kalimat yang lengkap. Memang kalimat Allah kurang lengkap. Bukankah ada ayat Kulillah. Katakanlah Allah. Ada kok. Dan itu satu kalimat. Satu kata tapi menilainya satu kalimat. Waladhi kurullahi akbar. Dan sungguh menyebut Allah itu lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu Badi'ah Badi'ah uz zaman Said Nursi Itu di Bersalahnya yang jilid 6 Mengatakan Ulama-ulama ahli kalbu Untuk menghabiskan ego Al-ananiyah itu Mereka hantam dengan menyebut nama Allah 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 Dan itu ada efeknya. Apa nama yang dimasukkan ke dalam kalbu Itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam Kendi Dalam gelas Jika putih Keluarnya putih Jika hitam Keluarnya hitam Jika yang dimasukkan Asma'ul husna Maka keluarnya adalah Akhlaq yang hasana Jika yang dimasukkan Hubud dunia Maka keluarnya itu tamak Kalau ustaz itu lebih bahaya Dai'i itu Kalau hasad Hasadnya ulama itu Bawa-bawa dalil Coba lihat di youtube Itu membedakan Orang hasad Gak hasad Gampang di situ Terlihat Isinya kebencian 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 Sebanyak itu Ayat yang mengajarkan Bahwa mu'min itu Bersaudara Ayo cari titik temu Tapi dia mencari Pembedaan Kita susah-susah Untuk mengislah orang Dia bermuja Berjuang untuk Memecah orang Kawan kita ada di Meranti sana Namanya Ustadz Fauzi Kalau gak salah Itu masuk ke Suku akit Suku asli Peribumi Untuk mengislamkan Orang sana Tiba-tiba masuk Satu kelompok Kawan ini Untuk menyalah-nyalahin Semua Akhirnya gagal lagi Da'wahnya Tapi kemudian Beliau Terus Itu diangkermin Terus kayak Ayam Mereka kan datang Cuma sesekali Ini datang terus Bahkan tinggal disitu Itulah Kuruj Visabilillah Selama-lamanya Disitu Ya gak butuh Lagi kuruj Tiga hari Gak butuh Lagi kuruj Tentu hari Kenapa Satu nafasnya Telah kuruj Satu nafasnya Telah jihad Visabilillah Siapa yang berani Meninggalkan Tengah kota Pergi ke Peslosok Tinggal disitu Ya Saya pun gak kuat Ya Semoga Allah jaga Da'i-da'i kita Di pelosok Di perbatasan Amin Oleh karena itu Masyaikh-masyaikh kita Mengajarkan zikir Qalbu Ketika latihan Maka kurangi dulu Zikir-zikir Fisik Dulu kami Latihan 40 hari Itu cuma zikir Qalbu Yang wajib-wajib Kita gak boleh tinggal Solat jamaah Lima waktu Solat jumat Yang itu kita Kita kejar terus Tapi kerjanya Ngapain Setelah solat Zikir Setelah zikir-zikir Setelah zikir-zikir Setelah zikir-zikir Sampai tidur Pun zikir 40 hari 40 maaf Kami kurangi Makan Kurangi Tidur Kurangi Macam-macam Katakan orang Sekitar Hah ngapain itu Itikafkan selu hari Doang Kok 40 hari Dia lupa Nabi Yunus Itu itikafnya Dalam perut ikan Berapa hari 40 hari Nabi Musa Di Tursina 40 hari Nabi Muhammad S.A.W. Di Gua Hira Juga 40 hari Dan itu rutin Terus Jadi kalau Ingin mewarisi Rohani Rasulullah S.A.W. Minimal Apa yang telah Belum fixkan 10 hari Bisa gak Ninggalkan dunia 10 hari Sebelum betul-betul Kita meninggalkannya 10 hari Nanti bisa gak Tapi Handphonenya Off Tidurnya Dikurangi Makan Dikurangi Maka harus ada Tim gizi Ketika orang Itikaf Disini ada Dokter Ada ahli gizi Silahkan pak Ngobrol nanti Kurangi Makan daging Boleh Makan daging Tapi Kalau cuma Itikaf Makan daging Syahwatnya Besar Gak bisa Ngapang-ngapain Maka disebutkan Taklilu To'am Mengurangi Makan Termasuk Memilih Makan-makan Yang ringan-ringan Maka Kami 40 hari itu Sampai Hari ke-20 Vegetarian Hari ke-21 Baru makan Daging Karena Ngobrol Dengan dokter Kata dokter Sel-sel itu Kalau gak Dapat daging Selama 20 hari Maka dia akan Makan yang Yang ada Di tubuh Padahal itu Sudah tertulis Oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi Dalam kitabnya Beliau bukan dokter Tahu dari mana Coba Tapi Dapat ilham Maka Ilham Kalbu Jika dipertemukan Dengan kajian-kajian Ilmiah Ketemu Karena ilmu Itu dari Allah Ta'ala Ilmu dari Allah Allah yang disebut Al-Alim Sumber-sumber ilmu Jika dipertemukan Ilmunya orang Belajar grammar Dengan orang Belajar Manhaj Kalbu sama Yang mempertemukan Namanya Imam Al-Kushairi Punya kitab Judulnya Nahul Kalb Grammar Kalbu Ada apa kitabnya Ya Kawat kita sudah Buat Disertasi S3 Untuk itu Tapi semoga Dia juga Mengamalkannya Jika di kolbu Itu muncul Ke zuhudan Sekarang kita langsung Masuk Jika muncul Ke zuhudan Maka orang itu Nanti akan suka Puasa Jadi puasa itu Itu efek Warid Yang datang Ke kolbu Apa arti warid Anugrah rohani Datang ke kolbu Zuhud itu Nikmat yang lebih Besar dari dunia Dan seisinya Orang kalau sudah masuk zuhud Ke kolbunya Hidupnya kenyang Nggak ada Keluh kesah Kebahagiaan Itu ada Meskipun Dunia Tidak di tangannya Tapi orang-orang zuhud Bukan berarti Dia orang miskin Banyak orang miskin Cinta dunia Tiap hari Mikirin gimana makan Berarti dia belum zuhud Jadi rugi dua kali Udah miskin Nggak zuhud Orang kaya Itu paling bisa zuhud Karena dunia sudah di tangan Tapi Kalau kolbunya Tidak dapat Zikir kolbu Jadi kolbu itu Punya zikir Zikir lidah La ilaha illallah Subhanallah Zikir kolbu Allah Hu Hai Kayyum Asma'ul husna Itu zikir kolbu Dan ini harus Diambil dari ahlinya Sebagaimana Kalau kolbu kita sakit Kalau badan kita sakit Kita datang ke dokter Dan masalah kita semua apa Masalah kita cuma satu Kita nggak adil dengan Dengan kolbu Giliran sakit badan Ya repot Kemana-mana Ini virus corona Sudah rame Kemana-mana Tapi Kalau ada virus kolbu Udah nggak rame Udah berapa tahun Nggak khusyuk Udah berapa tahun Tidak menikmati Baca Quran Kok nggak datang-datang Ke alih kolbu Waras nggak sih Itu Adil nggak Ini yang disebut Innallah Yuhibbul muqsitin Maka Allah Sebut Orang-orang yang berilmu Yang adil itu Ka'imam Bilqist Orang-orang Yang berilmu itu Dia betul-betul Adil Terhadap dirinya Kita nggak adil Cari dunia Dari pagi Jam 6 Pulang pun Jam 8 12 jam Tapi cari akhirat Kita ajak Setengah jam aja Bilang apa Ustadz Saya ini sibuk Ada seorang Ibu-ibu Minta diajakan zikir Kita ajarkan zikir Terus bilang Ustadz Nggak ada zikir yang ringan Saya ini sibuk Saya tanya Ibu umur berapa 70 70 Karyawati Pragawati ESN Enggak Terus apa sibuknya Bingung juga dia Berarti selama ini Kita ini sok sibuk Dan semua orang Mengundur amalnya Sampai dia udah tua Perarti warid Belum datang ke kolbunya Dia memulai amal Selama ini Selalu dari zahir Belum dari Kolbu Maka Imam Bahauddin Syahnaqsyaban Mengatakan apa Ketika orang sibuk Dengan perkara Zahir 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 Maka kajian zikir Pertama kami Adalah zikir kolbu Bidayat Toriqotina Nihayat Turuk Awal dari Cara zikir kami Adalah akhir Dari semua zikir Yang dipelajari Oleh orang-orang Di luar Itu Banhaj beliau Jadi orang Kalau sudah sibuk Zikir Salat Zikir Salat Baru zikir kolbu Kalau beliau enggak Kolbu dulu Kenapa? Ala wahyal kolb Inilah zikirnya Ulama-ulama Ahli kolbu Jika masuk ke kolbu Itu Al-hirus Hirus itu Ada kesukaan Kerajinan Ada perasaan senang Maka orang ini Akan rajin Tahajjud Rajin sedekah Rajin Semua zikir itu Semua zikir itu Kayaknya ringan Di tangannya Ringan Di lidahnya Bapak Salamakan Allah Dulu Seorang kawan Saya berdoa Allah Ma'adim Alaina Zikrak Ya Allah Dawamkan Zikir kami Kepadamu Saya tegur Eh Jangan doa Begitu Yang Nabi Ajarkan Allah Ma'a'inni Ala zikrik Ya Allah Bantu aku Menyebut Namamu Karena Nabi Tidak pernah Ngajarkan Ya Allah Dawamkan Zikir di kolbu kami Itu mustahil Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sholat pun Kita masih ingat Zain Sallallahu alaihi wasallam Jika yang datang Di kolbu Itu syauk Rasa rindu Rindu Yang Yang dalam Maka orang Ini Biasanya Zikirnya Mulai bergerak Nah Zikir ini Yang jarang Datang ke kita Minimal Gerak mata Matanya Nangis Itu zikir rindu Jadi rindu Itu datang dulu Ke kolbu Baru saat Dia berzikir Ada rasa Nangis Bukankah Sebagian Bapak Ibu Ketika mendengarkan Imam kita Tadi sholat Ingat Mana Sudais Ya Semoga Semoga Allah Mulihakan Beliau Amin Kita Teringat Itu Bagi Mereka Yang punya Pengalaman Sholat Di belakang Sudais Dia rindu Dia bisa Nangis Itu Belum Rindu Dengan Imam Dunia Imam Sholat Di Maka Bagaimana Imam Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Maka Orang Ini Saat Mengatakan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Air Matanya Pasti Mengalir Itu Yang Disebut Dalam Syair Syair Hisan Bin Sabit Semua Kalbu Itu Rindu Kepada Nabi Tapi Bukti Rindu Itu Hanya Satu Ketika Air Mata Itu Berkaca Kaca Kita Air Mata Itu Mengalir Atas Dasar Itulah Ulama Kita Punya Majlis Khusus Namanya Majlis Salawat Karena Itu Majlis Kerinduan Imam Ibn Arabi Yang Disesatkan Orang Zaman Dia Jauh Dari Semua Kesesatan Itu Karena Belum Ahli Hadis Saya Meneliti Beliau Ibn Arabi Menulis Kitab Terjuman Al-Ashwak Sebelumnya Beliau Seorang Hadis Menurutkan Hadis Dengan Sanat Sesendiri Sampaikan Rasulullah Berguru Kepada Imam Bukhari Di Zamannya Namanya Ibn As-Sakir Dan Imam Muslim Di Zamannya Yaitu Imam Al-Silafi Imam Ibn Arabi Terjuman Al-Ashwak Terjemahan Para Perindu Kolbu Yang Merindu Dan Salah Satunya Disitu Ada Keinduan Kepada Rasulullah S.A.W Orang Yang Rindu Kepada Rasulullah Pasti Dia Rindu Kepada Orang Yang Membuat Dia Rindu Kepada Rasulullah Siapa Yang Mengajarkan Rindu Kepada Rasulullah Guru 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 Ini Yang Mengajarkan Rindu Maka Rindu Kepada Rasulullah Itu Bersanad Ini Yang Nabi Katakan Tuba Liman Ra'ani Wa Aman Nabi Tuba Liman Ra'ani Wa Liman Ra'aman Ra'ani Beruntung Orang Yang Memandangku Kalau Enggak Ketemu Aku Dia Ketemu Murid Murid Atau Murid Dari Murid Ini Yang Disebut Tuba Bagaimana Bilal Ibn Rabah Ketika Omar Datang Ke Damascus Bilal Dipanggil Wahai Bilal Kami Rindu Rasulullah Apakah Bilal Lalu Apa yang Harus Kata Omar Tolong Engkau Azan Ingatkan Kami Kepada Azan Rasulullah Lalu Dia Azan Setelah Sekian Lama Rasulullah Wafat Dia Tidak Mau Azan Kenapa Setiap Kali Dia Azan Dia Bisa Pingsan Itulah Rindunya Seseorang Perindu Dia Bergerak Adanya Bergetar Ketiga Rindu Kalau Dia Kuat Dia Bisa Terus Jika Tidak Dia Pingsan Dan Bilal Bin Rabah Sampai Di Ashad Sampai Di Ashad Sampai Di Bagian Itu Dia Tidak Sanggup Menahan Tangis Dia Berhenti Tersendu Sendu Baru Dia Lanjutkan Bahkan Di Rewet Lain Beliau Pingsan Itulah Para Perindu Makanya Zikir Para Perindu Itu Ada Tiga Jika Di Mata Dia Menangis Jika Dia Tubuh Dia Bergerak Jika Tidak Kuat Maka Dia Pingsan Inilah Zikir 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 Nya Kolbuh Karena Sebab Syawuk Datang Rasa Rindu Itu Datang Dan Rindu Itu Sumber Satu Al Mahabba Rasa Cinta Kepada Allah Dan Rasulullah Bapak Seolah Makan Allah Terkadang Kalau Orang Rindu Itu Gombal Bener Nggak Kalimat Kalimatnya Aneh Aneh Dalam Ilmu Zikir Ilmu Kolbu Disebut Dengan Syatahat Apa Berarti Syatahat Kalimat Yang Lompat Dari Mulut Karena Gejolak Rindu Dalam Kolbu Jika Seseorang Merasakan Rindu Tersebut Maka Muncullah Syatahat Inilah Yang muncul Pada Imam Imam Junaid Imam Abu Yazid Al-Bustami Imam Bahkan Imam Seperti Al-Hallaj Al-Hallaj Mengatakan Di jubahku Hanya ada Allah Dia tidak dihukum Karena Digomong itu Tapi Dia ketika Mengatakan Haji Itu cukup Di rumah Tapi itu Bukan perkataan Dia Jadi dulu Karena buku Tidak ada Copyrightnya Setelah satu Bukunya tentang Asrar Disalin oleh orang Tentu Lalu Ditambahkan Di situ Haji Tidak perlu Kemekah Cukup Di rumah Ketika Dihakimi Dibawa ke Pengadilan Al-Hallaj Ditanya Ya Hallaj Hazar kitabu Hey Hallaj Ini kitabmu Hallaj Makan Oh Itu judul Kitabku Tapi Dia tidak Tahu Isinya Langsung Hakim Yang Ngatakan Taib Kamu Zindik Kamu Fasik Langsung Difonis Esok Hari Dipenggang Al-Hallaj Wafat Tahun 309 Hijri Kata Imam Al-Ghazali Seandainya Aku Jadi Qodinya Jadi Hakim Tentu Aku Tidak Akan Mau Hukumi Gantung Baginya Itu Kata Imam Ghazali Tapi Ya Sudah Tilka Ummatun Kod Khalat Laha Maka Sabat Kita Lanjut Sampai Jam Berapa Masya Allah Nanti Solat Syuruknya Diundur Ngaji Lebih Lebih Afdol Daripada Solat Imam Ibn Majah Meruidkan Dari Nabi Sallallahu Sallam Bahwa Mempelajari Satu Bab Ilmu Lebih Afdol Dari Solat Seratus Sokaat Ya Taib Jika Yang Muncul Di Kolbu Itu Al Khauf Dia Juga Nangis Apa Arti Khauf Rasa Takut Tapi Bedanya Al Khauf Ini Beda Dengan Syauq Jika Syauq Bikin Orang Bergetar Tapi Kalau Khauf Tidak Bikin Orang Diam Ada Lagi Raja Raja Itu Harap Jika Orang Berharap Allah Menderimanya Bapak Kita Ini Semua Punya Dosa Benar Enggak Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Tapi Apakah Dengan Dosa Itu Kita Berhenti Beramal Enggak Masih Ingat Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi Seorang Pejuang Hebat Raja Di Zamannya Sultan Itu Pernah Meminum Khamar Kata Imam Zahabi Dan Siyar A'lam Nubala Kanayash Rabul Khamar Dulu Salahuddin Ini Enggak Solah Enggak Bagus Ngapain Dia Namanya Kan Ayub Yusuf Salahuddin Ini Dulu Suka Minum Khamar Orang Minum Khamar Pasti Zina Orang Zina Lanjut Lanjut Yudi Semuanya Lengkap Nakalnya Bukan Main Maka Jangan Kalau Ada Anak Muda Hari Ini Malam Malam Kita Lewat Dia Minum Khamar Dia Jahat Jangan Benci Dulu Siapa Tahu Nanti Dia Jadi Mujahid Fih Sabih Jangan Benci Dulu Tadi Kita Pas Lagi Nyetir Tiba Tiba Ada Yang Ya Anak Suka Dia Saya Mikir Jangan Jangan Ini Salahuddin Menghibur Diri Biar Huznuzan Biar Tidak Benci Siapa Tahu Kita Punya Sahabat Dulu Peminum Suka Narkobaan Sekarang Masya Allah Kamal Zikir Banyak Bahkan Ada Yang Sudah Menjadi Ustadz Banyak Jadi Jangan Hukumi Orang Dengan Waktu Dia Bermaksiat Siapa Tahu Itu Maksiat Terakhirnya Jangan Pernah Sucikan Orang Dengan Amalnya Siapa Tahu Itu Amal Soleh Terakhirnya Besok Dia Maksiat Terus Tapi Semoga Itu Tidak Terjadi Maka Bapak Salam Allah Jika Quran Lebih Dari Seratus Sekali Allah Membicarakan Kolbu Kenapa Ajaran-ajaran Kolbu Tidak Dominan Dalam Kajian-kajian Kita Yang Dominan Apa Kajian Fikir Sunnah Bid'a Sunnah Bid'a Ingin Mempergi Kolbu Tapi Terjadi Keras Kolbu Ini Coba Kita Tahun-tahun Ngaji Sunnah Bid'a Apa Yang Terjadi Kolbu Keras Keras Bukan Main Karena Rasulullah Awal Ngajar Orang Bukan Ngajar Sunnah Bid'a Yang Pertama Diajar Oleh Rasulullah Apa Kolbu Jadi Kalau Ada Orang Sibuk Dengan Sunnah Bid'a Sunnah Bid'a Dia Salah Berguru Tapi Kalau Sudah Selesai Belajar Kolbu Baru Belajar Itu Jadi Saya Berbeda Sedikit Dengan Banyak Orang Orang Mengira Belajar Tasawuf Itu Setelah Belajar Fikir Enggak Bagi Saya Belajar Tasawuf Dulu Belajar Fikir Baru Belajar Akidah Lebih Awal Akidah Tasawuf Fikir Kalau Enggak Yang Terjadi Nanti Debat 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 Satu Kalimah Fakhruddin Ar-Razi Pengarang Kita Mahfatihul Ghaib Datang Ke Seorang Ahli Kolbu Lalu Ahli Kolbu Itu Menyindir Fakhruddin Yang Punya Tafsir Sepanjang Tangan Saya Ini Mahfatihul Ghaib Dia Mentafsir Bismillah Rahman Rahim Sat Jilid Ini Disini Ayat Sudah Berapa Turun Disini Tapi Beliau Mentafsir Bismillah Satu Satu Jilid Sampai Sekarang Kawan Saya Ngaji Bismillah 7 tahun Belum Selesai 7 tahun Belum Selesai Ngaji Alif Lama Sekali Ngajinya Sampai Betul Betul Dikenal Kenapa Bismillah Itu Diulang Ulang Di Quran Ternyata Itulah Awal Yang Ditulis Di Loh Mahfuz Nanti Allah Pertama Ciptakan Apa Kata Allah Uktub Fakala Ma Aktub Kala Uktub Bismillah Rahman Rahim Hadis Sahih Imam Tirmizi Jadi Allah Ciptakan Loh Mahfuz Apa Loh Loh Itu Seperti Kumpulan Data Semua Data Ada Di Situ Data Semua Dunia Dan Akhirat Apa Kata Allah Hey Loh Mahfuz Tulislah Lalu Dia bertanya Apa Yang Kami Tulis Ya Allah Uktub Bismillah Rahman Rahim Maka Mengkaji Bismillah Rahman Rahim Mengkaji Semua Mahluk Rahman Itu Semua Mahluk Rahim Khusus Wali Allah Kekasih Kekasih Allah Nanti Lain Waktu Cari Gurunya Ada Yang Pakar Ilmu Ini Tapi Tidak Boleh Dikaji Terlalu Luas Imam Fakhruddin Ar-Razi Kemudian Tanya Ketika Disindir Tafsir Itu Belum Apa-apa Dia Kaget Terus Tafsir Yang Bagus Gimana Dia Tafsirlah Satu Ayat Fakhruddin Ar-Razi Bengongnya Bukan Lama Dia Berpikir Loh Kok Dia Tau Makna Itu Kok Saya Udah Baca Buku Mungkin Ratusan Ribu Lembar Dia Baca Buku Kok Gak Faham Faham Itu Akhir Ditanya Wahai Tuan Guru Apa Cara Engkau Memahami Kitab Allah Dengan Rahasia Rahasia Tadi Apa Jawaban Sang Imam Wahai Fakhruddin Ar-Razi Utruq Riasah Wazhad Anid Dunya Tinggalkan Riasah Kepemimpinan Baik Kejabatan Keulamaan Tinggalkan Itu Dan Zuhud Dari Semuanya Tapi Bagata Beliau Oh Kalau Itu Saya Tidak Sanggup Ya Sudahlah Maka Tidak Turun Ilmu Itu Kepada Beliau Turun Ke Siapa Turun Ke Orang Setelah Imam Ibn Atta'illah Inilah Kitabnya Turun Lagi Ke Orang Setelah Ibn Atta'illah Namanya Ibn Ajibah Ada Tafsir Tafsir Kolbu Semoga Nanti Ada Ahli Tafsir Yang Mengkaji Tafsir Itu Selama Ini Kita Lihat Tafsir Tafsir Itu Banyakan Hakalan Ayat Ini Dijelaskan Ayat Itu Biasa Itu Namanya Ilmu Munasabat Ilmu Mencocokkan Satu Ayat Dengan Ayat Yang Lain Kalau Cocok Kalau Tidak Cocok Bagaimana Karena Ilmu Cocoklogi Hari ini Betul-betul Sangat Masyat Maka Banyaklah Ustadz Cocoklogi Padahal Yang cocok Itu Adalah Ilmu Kolbu Karena Kur'an Itu Dia Untuk Kolbu Allah Itu Ketika Mengatakan Ya Ayuhal Lazina Amanu Hay Orang Beriman Iman Di mana Naroknya Di kolbu Atau Di badan Di kolbu Maka Allah Sedang Berbicara Ke kolbu Lain Ketika Allah Mengatakan Ya Yuhannas Wai Manusia Betul Kolbu Juga Tapi Kolbunya Belum Beriman Maka Dipanggil Yuhannas Berdasarkan Beda-bedanya Apa yang datang Ke kolbu Maka Berbedalah Amal Beda Apa Amalnya Antara Nabi Adam Dengan Nabi Nuh Beda Beda Nabi Nuh Dengan Nabi Ibrahim Beda Zikirnya Nabi Ibrahim Dengan Nabi Musa Beda Zikirnya Nabi Ibrahim Apa Zikirnya Waktu Dilempar Ke Api Cukuplah Allah Sebaik Yang Mengurus Melindungiku Itu Api Zahir Apalagi Api Api Dunia Api Syahwat Maka Salah Satu Cara Terapi Orang Untuk Melemahkan Syahwat Syahwat Mengendalikan Syahwat 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 Hasbi Allah Wani Wakil Atau Hasbun Allah Wani Wakil Dizikirkan 450 kali Setiap hari Ini zikir Yang diajarkan Maulana Imam Abu Hasn Shazili 450 itu Dikit Orang Bisa Handphone Smartphone Bisa Instagram Setengah jam Kok Baca Hasbun Allah Dia Dia akan Menjadi Pewaris Nabi Ibrahim Siapa Yang zikir La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntum Min Zalimin Dia telah Mewarisi Rohani Nabi Yunus Kenapa Nabi Mengatakan Al-Ulama' Warasatul Anbiya Setiap Ulama' Itu Dia mewarisi Rohani Nabi Nabi Tidak Doktor Nabi Tidak Baca Kitab Nabi Baca Yang Di Kolbunya Maka Orang Yang Mewarisi Kenabian Itu Mewarisi Kolbu Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Maka Jangan Jangan Andalkan Gelar-gelar Kita Sudah Lewatin Semua Itu Tanya Dalam Kolbu Aku Mewarisi Nabi Siapa Dan Orang Yang Disebut Kutubul Awliya Wali Paling Poros Yang Keberkahan Bumi Itu Kana Doa-doanya Jika Imam Ibrahim Adham Mengatakan Ya Ashabal Hadis Wahai Ahli Hadis Tolong Doakan Kami Bikum Yudfa Anna Tudfa Anna Al Masaib Karena Kalian Musibah Allah Jauhkan Dari Kampung Kami Oleh Karena Itu Para Imam Kita Sebut Imam Zahabi Mengatakan Aqrabu Turuq Ilallah Al Hadis Talabul Hadis Salah Satu Jalan Pintas Menuju Allah Adalah Belajar Hadis Kadang Orang Orang Hadis Nyebut Sanat Dari Fulan Dari Fulan Dari Nabi Dari Jibril Dari Allah Ta'ala Itulah Sanat Quran Sanat Hadis Kudsi Sanat Hadis Nabi Sallallahu 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 Imam 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 Ahmad Mengatakan Al Kurbu Ilah Rasulillah Kurbun Ilallah Orang Yang Punya Silsilahnya Dekat Ke Nabi Dia Dekat Kepada Allah Ta'ala Maka Allah Karena Ahwal Qalbu Itu Beragam Beragam Yang datang Maka Di antara Ulama Itu Ada Yang Ahli Ibadah Kenapa Yang Muncul Di Qalb Punya Hirus Duyan Ibadah Nah Ini Yang Terjadi Pada Kawan Kawan Saya Yang Senang Kuj Senang Wiridan Jangan Salahkan Dia Tegur Saja Kalau Kelebihan Mungkin Dia Beramal Tidak Dengan Ilmunya Dilupa Kalau Anak Istrinya Tegur Aja Baik Baik Kasih Nasihat Jangan Depan Orang Ketika Yang Masuk Ke Kolbu Itu Ash Syawuk Maka Orangnya Akan Suka Berdendang Bersyair Bersolawat Maka Muncullah Dalam Peradaban Islam Berzanji Muncullah Syair Syair Imam Ibn Farid Muncul Semua Itu Maka Syair Syair Di Jawa Muncul Apa Namanya Macapat Yang Mocopot Itu Yang Sunan Kali Jaga Itu Wulia Allah Besar Belum Berguru Kepada Ulama Keturunan Samarkan Syekh Makhudum Bin Ibrahim Yang Kita Sebut Dengan Sunan Bonang Saya Ziarah Ke Kuburan Beliau Yang Dibawaan Itu Yang Asli Pak Disitu Insyaallah Yang Dituban Itu Mungkin Bertilasannya Wallahualam Kalau Orang Pakai Kolbu Dia Tahu Itu Kawan Saya Saya Tanya Kok Aku Sering Ziarah Ke Tuban Kok Nggak Ada Efek Apa Apa Ya Bisa Kalau Assalamualaikum Ada Rasanya Oh Dia Lagi Di Tempat Akhirnya Saya Doa Ya Allah Tunjukin Saya Di Mana Aslinya Ternyata Setelah Itu Diundang oleh Salah Satu Guru Buya Abdul Halim Yang Punya Istri Di Sana Udah Kesana Pak Udah Kesana Pak Datang Kesana Itu Dahsyat Sekali Tapi Jangan Lupa Ziarah Karena Disana Manis Dari Situ Sampai Disana Ternyata Buya Abdul Halim Belum Pernah Ziarah Saya Tanya Buya Antarin Saya Buya Disini Ada Dua Bukan Yang Di Hutan Akhirnya Kita Ke Hutan 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 Kecil Masuk Dan Terasa Ada Kontak Katin Karena Jangankan Para Wali Para Syuhadak Pun Mereka Tidak Mati Dan Itu Hanya Dirasakan Oleh Ahli Kolbu Cinta Itu Hanya Dirasakan Oleh Orang Yang Cinta Benci Dirasakan Oleh Orang Yang Hasad Maka Kebeningan Kolbu Akan Bisa Merasakan Ahli Ahli Kolbu Coba Rasain Pak Guru Kami Berpesat Makna Hadis Zul Kubur Karena Itu Bisa Mengatkan Kepada Kematian Lintas Dimensi Langsung Maksudnya Maka Orang Yang Suka Ziarah Kubur Rohaninya Akan Tembus Ke Dimensi Yang Lain Masuk Ke Alam Alam Yang Lain Sadr Ata Tidak Tapi Kalau Udah Jauh Dari Kubur Membidahkan Kubur Menyebut Orang Ziarah Kubur Kubur Maka Siap Siap Kamu Nanti Ketemu Rasulullah Rasulullah Akan Memarahi Dan Mengatakan Aku Sayyidul Kubur Akulah Orang Yang Paling Sering Ziarah Kubur Nabi Ziarah Kubur Kapan Malam Dan Hampir Setiap Nginap Di rumah Aisyah Berani Bilang Nabi Sayyidul Kubur Penyembah Kubur Hati Hati Pemuja Kubur Hati Hati Semua Yang Kamu Lafzkan Allah Hisat Kalau Kolbu Gak Nyampe Gak Usah Ingkar Imam Sha'arani Telah Nulis Berkali-kali Faktor Beliau Kalau Kamu Tidak Faham Jangan Ingkar Sekali Kamu Ingkar Haram Allahu Alaika Allah Haramkan Bagimu Untuk Merasakan Itu Makanya Kalau Benci Benci Kajian Kita Gak Nyaman Langsung Keluar Melihat Imam Kita Doa Langsung Keluar Gak Bisa Huns Nuzon Gak Bisa Menikmati Perbedaan Faham Betapa Sempitnya Kolbu Padahal Kolbu Terlebih Luas Dari Dunia Dan Seisinya Hadis Meskipun Doaif Tapi Ulama Mensahikan Maknanya Mawas Mawasya'ani Ardi Wala Samai Aku Ketika Memandang Ke Langit Dan Bumi Langit Dan Bumi Tidak Sanggup Menahan Pandanganku Itu Yang disebut Allah Ketika Memberikan Amanah Kepada Langit Dan Bumi Semuanya Nolak Inna Mawasya'ani Yang Sanggup Menerima Pandangan Itu Adalah Albu Abdi Al Mu'min Albu Hambaku Ada Kalimat Hambaku Disitu Al-Mu'min Yang Dia Ber Beriman Makanya Orang-orang Yang Beriman Kolbunya Lapang Hidupnya Tenang Pikirannya Masya'Allah Gak ada Kepanikan Di kolbunya Gak Rusuh Bapak Surah Makan Allah Maka Di antara Mereka Ada yang Zuhud Karena Yang datang Kolbunya Kebencian Dunia Di antara Mereka Ada yang Muridin Ada yang Warah Ada yang Arif Puncaknya Nanti Arif Nanti Tanyalah Ke Kiyah Ahmad Sadiq Itu Arif Itu Apa Atau Ke Kiyah Yang Lain Ada Siapa Kiyah Luqman Yang Ngajar Di Sini Juga Kiyah Luqman Al-Hakim Itu Orang-orang Ahli Kolbu Semua Sebenarnya Berapa Banyak Masih Ahli Kolbu Silahkan Dicari Sediri Atau Tanya Ke Ahli Kolbu Siapa Mereka Ini Belum Selesai Sebenarnya Tapi Sudah Cukuplah Mau ada Tanya Jawab Oke